Tertarik indahnya lukisan tiga dimensi ratusan orang datang hanya untuk berselfie. Selanjutnya inilah informasinya. Di sebuah perbukitan di desa Kedunglo, kecamatan Assembagus terdapat sebuah lukisan yang belakangan menarik perhatian orang banyak. Buktinya, sudah banyak orang yang berkunjung ke tempat itu. Sekitar dua bulan yang lalu, tempat itu tidak begitu ramai. Yang datang paling hanya warga yang hendak mengambil air karena di perbukitan itulah ditempatkan tandun air. Kini, di tempat tersebut selalu ramai pengunjung. Apalagi setelah lebaran beberapa waktu lalu. Dalam sehari, diperkirakan sekitar ratusan orang yang datang. Itu pan hanya untuk berfoto-foto. Tetapi bukan view perbukitan yang menjadi latar selfie mereka. Melainkan salah satu bagian tembok pada tandun air. Kok bisa? Iya, karena pada tembok itu ada lukisan kepala makhluk buasa yang siap menerkam. Bentuknya cukup menarik karena lukisan itu seolah-olah timbul. Lukisan seperti itu biasa disebut tiga dimensi art. Andrianto, selaku pelukis mengaku, di kabupaten situ bondo sangat jarang ditemukan. Bahkan, di daerah-daerah pedesaan, baru ada di desa kedung lo. Kalau di kota ada, itu pun saya lihat di perhotelan, katanya. Sarjana seni rupa itu mengaku, pengerjaannya tidak butuh waktu terlalu lama. Diperkirakan dua minggu sudah selesai. Saya garap sebelum puasa. Dan pada awal puasa sudah selesai, kata pria 25 tahun itu. Dia mengaku, ide melukis di tembok tandun air muncul sekitar satu tahun yang lalu. Setelah itu, Andrianti mencoba menyampaikan kepada kepala desa setempat. Enam bulan kemudian, usulan saya disetujui dan difasilitasi, ujarnya. Dia menerangkan, inisiatif tersebut muncul karena melihat potensi wisata yang sangat bagus. Sebab, di sekitarnya terdapat perbukitan yang layak menjadi tempat kunjungan wisata. Saya pikir, tembok tandun ini sangat pas, katanya. Dia berangan-angan. Perbukitan tersebut suatu saat menjadi lokasi wisata alam yang dipenuhi pengunjung. Oleh sebab itulah, Andrianti meminta kepada pemerintah untuk menambah fasilitas. Seperti Outbound, Flying Fox, Paintball. Kelimbing, dan Kereta Gantung. Dia meminta kepada pemerintah untuk berpikir agar dikelola sebagai tempat wisata baru di situ Bondo. Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar karena sudah ada fiewa alam yang tinggal mendapatkan sentuhan sedikit saja. Kalau dikelola akan sangat berguna bagi masyarakat, terutama dalam memberdayakan perekonomian, katanya. Murni, 16, salah satu pengunjung menilai, lukisan tersebut sangat menarik. Warga desa, kecamatan Jangkar itu mengaku sudah lama penasaran dengan lukisan yang ada di sebuah perbukitan di desa Kedung Loh. Makanya saya rela berpanas-panasan demi berselfie. Saya bersama adik saya, katanya. Dia mengaku, di wilayah timur kabupaten situ Bondo, sudah banyak masyarakat yang tahu keberadaan lukisan tersebut. Dia juga setuju jika dijadikan sebagai tempat wisata baru di situ Bondo. Demikian informasi yang dikutip dari jawapos.com